selamat datang di akun instagram selamat datang selamat datang pada ketika nabi hijrah pun beberapa kali kita sampaikan di live ig itu kan begitu nabi datang ke yastrik sebagai pemimpin politik dan sebagai pemimpin negara juga agama itu tidak membiarkan aliran-aliran keagamaan itu tetap tumbuh bebas, asal ada tatap bersama yang disepakati dan itu dipatuhi nah saat ini di indonesia padahal kebebasan beragama kemerdekaan beragama itu betul-betul dijamin oleh jadi maksud di dalam undang-undang dasar 1945 dan sampai sejak indonesia berdiri, sejak republik berdiri sampai sekarang kita kerap kali mendengar banyak sekali kisah tentang pelanggaran ibadah atau katakanlah pelanggaran kebebasan beragama nah sore ini mas Alam nanti akan memotret ada banyak sekali kasus yang yang bisa dikemukakan dan problemnya apa sebetulnya bahkan kemarin baru kita dengar kemarin di Solo, di Jawa Tengah saya kira itu juga problem saya kabar telah polisi sudah menangkap pelaku-pelakunya tetapi itu adalah ada konstitusi politik kemudian tiba-tiba kok apa namanya bersamaan dengan itu juga ada ada pemberangusan atau kemarin kebebasan beragama kita tidak akan masuk ke situ tetapi lebih kepada bagaimana soal kebebasan bereksperisi dan kebebasan beragama itu dilanggar di negeri yang majelis padahal ada jambung konstitusinya saya kira langsung Mas Alam ada waktu sekitar 20 menit pertama untuk berbicara apa yang mau disampaikan kemudian setelah itu kita berdialog menunjuk pada kolom komentar yang disampaikan oleh teman-teman saya kira langsung silahkan Mas Alam ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh senang sekali diundang oleh Mas Rozi dari Nurholis Majid Society untuk mendiskusikan gagasan Cak Nur dan isu mengenai kemerdekaan beragama saya akan fokus kepada gagasan besar atau gagasan yang penting dari Cak Nur yang dilontarkan sejak 50 tahun yang lalu menyangkut soal apa yang dia sebut sebagai sekularisasi dan bagaimana relevansinya dengan usaha-usaha kita untuk menjawab tantangan pelanggaran kemerdekaan beragama berkeyakinan di Indonesia seperti kita tahu bahwa sejauh ini kita masih menghadapi tantangan-tantangan pelanggaran kemerdekaan beragama tadi Mas Roji sudah mengatakan ada kasus terbaru mengenai serangan terhadap komunitas Syiah di Solo oleh mereka yang menyebut sebagai Laskar dan mereka melakukan itu karena alasan Syiah bukan Islam dan itu salah satu contoh dari pelanggaran kemerdekaan beragama nah pelanggaran-pelanggaran ini juga sebetulnya sudah banyak diungkap dan dicatat oleh sejumlah organisasi seperti juga Wahid Foundation dan teman-teman dari Setara Institute dan beberapa laporan-laporan dari misalnya Department of Religious Freedom Amerika Serikat juga melakukan laporan Putin tiap tahun nah Wahid sendiri itu mencatat ya sejak periode pertama Pak Jokowi November 2014 sampai Desember 2018 tidak sampai 2019 itu sepanjang 50 bulan itu Indonesia menghadapi atau mengalami 577 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara jadi 577 dilakukan oleh aktor non-negara tetapi kalau dilakukan oleh aktor negara mulai dari struktur misalnya presiden judikatif legislatif eksekutif itu termasuk pemerintah daerah ada 524 tindakan atau 10 tindakan setiap bulan jadi bisa dikatakan bahwa kita masih menghadapi tantangan yang cukup serius di dalam menjamin kemerdekaan beragama berkeyakinan meskipun kalau saya baca dari skema kebijakan dan agenda yang dikembangkan oleh presiden Jokowi atau pemerintahan Jokowi periode pertama itu sebetulnya jauh lebih lebih tegas dan lebih jelas dinyatakan di dalam nawacita termasuk juga di dalam RPJMN ini agak berbeda dengan presiden SBY pada dua periode dimana presiden SBY memerintah jadi jauh lebih kelihatan lebih jelas menyangkut soal KBB nah lalu dari dari kenyataan-kenyataan semacam itu ada pertanyaan utama ya mengapa sebetulnya meskipun rezim berganti atau pemerintahan berganti pelanggaran pelanggaran terhadap pelanggaran terhadap KBB itu tidak menurun drastis nah pertanyaannya apakah sebetulnya ada masalah-masalah struktural di dalam konteks negara bangsa Indonesia tentu saja tanpa mengabaikan bahwa aspek kepemimpinan setiap periode itu juga menentukan bagaimana cara mereka mengatasi memberikan atensi perhatian dan usaha-usaha untuk mengatasi nah jawaban sementara saya terhadap mengapa pelanggaran KBB ini masih tidak mengalami penurunan yang cukup drastis itu karena menurut saya negara kita itu masih memilih sikap atau ideologi untuk tidak bersikap netral terhadap agama dan keyakinan yang ada di Indonesia jadi katakanlah secara tegas saya ingin mengatakan negara masih memilih sikap diskriminatif terhadap posisi agama dan keyakinan di Indonesia nah bagaimana cara saya cara saya atau bagaimana bukti atau katakanlah eviden terhadap pilihan sikap itu saya merujuk kepada putusan MK tentang PNPS Undang-Undang Nomor 1 PNPS tahun 2010 yang justru memperkuat posisi untuk menyatakan satu agama sesat tidak sesat meskipun dengan tangan apa namanya tokoh-tokoh agama jadi ini sebetulnya perkanda bahwa negara memiliki posisi yang atau memperkuat posisi untuk tetap masuk kepada persoal apakah agama agama atau keyakinan tertentu itu sesat atau tidak karena itulah mengapa penodaan agama menjadi penting buat negara untuk mengatur jadi penafsiran itu juga nanti dapat di hukum nah artinya dengan putusan MK ini justru memperkuat posisi negara sejak tahun 65 yang lalu dimana PNPS ini kemudian dilahirkan ini terbukti ya setelah PNPS itu di putusan PNPS itu dikeluarkan tahun 2010 paling tidak ada tiga uji materi yang berlangsung sepanjang 2010 sampai sekarang dan tiga-tiganya itu ditolak dan memperkuat posisi putusan putusan yang penting yang penting yang penting dari putusan MK tetapi masalah lain terjadi karena meskipun MK mengatakan forum internum atau hak-hak dasar di dalam setiap manusia yaitu memilih tidak memilih agama atau keyakinan tertentu tidak dapat di intervensi tetapi dalam putusan itu MK mengatakan ekspresi terhadap forum internum ekspresi itu misalnya bagaimana cara menafsirkan bagaimana beribadah dan lain-lain itu mempengaruhi ruang publik yang jika mereka melakukan penafsiran yang menyimpang yang lalu melahirkan kegaduhan publik atau masalah di publik maka negara dapat membatasi jadi itu saya kira poin yang dengan jelas mengatakan meskipun forum internum tidak dapat diintervensi tapi sebetulnya dia dapat diintervensi dan ini dalam pendekatan hak asasi manusia agak bermasalah karena forum internum sebetulnya menjadi wilayah yang sangat dihormati nah apa pentingnya gagasan sekularisasi oleh Cak Nur menurut saya adalah gagasan sekularisasi Cak Nur itu sebetulnya sedang mendorong agar negara semaksimal mungkin bersikap netral atau tidak diskriminatif terhadap agama dan keyakinan pemeluknya jadi itu saya kira poin penting dari gagasan Cak Nur dan kita tahu apa yang dimaksud oleh Cak Nur sebagai sekularisasi adalah berbeda dengan sekularisme satu untuk paham satu ideologi yang juga sama posnya kadang-kadang dengan apa itu dasar agama jadi Cak Nur membedakan dengan jelas antara sekularisasi atau sekularisasi sekularisasi bagi Cak Nur adalah satu usaha untuk tadi ya di dalam tulisannya mengenai keharusan pembaruan pemikiran Islam itu kan bagaimana menduniawikan sesuatu yang sebetulnya duniawi dan tidak sebaliknya dan karena itu sistem negara itu adalah perkara yang sangat duniawi dan tidak seharusnya di ukrawikan itu kira-kira pandangan Cak Nur nah jadi saya kira posisi atau gagasan Cak Nur ini menjadi penting untuk menjawab tantangan pelanggaran kemerdekaan beragama sebab begini kalau negara bersikap netral atau saya mau balik lagi ke PNPS yang tadi jadi implikasi implikasi putusan MK menghakimi atau menyatakan satu agama sesat atau tidak sesat dia bahkan memberikan jalan untuk kemudian pemerintah sebagai pelaksana itu membolehkan munculnya usaha-usaha yang menelurkan kebijakan-kebijakan yang bernuansa agama bahkan sekarang ini laporan Wahid Foundation tahun 2017 kita itu pernah banjir perda syariah ya pada tahun 2007 sampai kalau tidak salah sampai 2000 dan itu kemudian menurun drastis karena kritik banyak pihak tapi pada 2017 kami menemukan ada lebih dari 10 aturan-aturan kepala daerah yang mengimbau istilahnya memang mengimbau tapi sebetulnya mewajibkan para ASN aparatur sipil negara untuk sholat tepat waktu itu di beberapa di beberapa daerah jadi itu menurut saya adalah implikasi dari posisi negara yang sebetulnya boleh mengatur bukan hanya mengatur isu-isu keagam bahkan menyatakan agama sesat tidak sesat menyimpang itu negara dapat melakukannya nah jadi kembali lagi ke soal gagasan saya kira perjuangan yang paling penting adalah bagaimana mendorong negara kalau bisa bersikap untuk tetap netral nah hanya masalahnya situasinya memang seperti sekarang ini jadi kenyataannya kita dihadapkan pada ada banyak regulasi-regulasi bernuansa agama yang disahkan ada zakat ada undang-undang JPH belum lagi perda syariat dan itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita hindari tetapi dalam kajian hak asasi manusia sebetulnya perkara apakah satu negara memilih sistem sekuler atau berbasis agama itu sebenarnya sudah mulai ditinggalkan perdebatan itu jadi pendekatan sekarang adalah justru sekuler berbasis agama itu adalah kenyataan sejarah negara-negara tertentu ya misalnya kita menghormati Malaysia yang memiliki agama resmi Islam Indonesia dengan sistem Pancasila ada Pakistan dan lain jadi poinnya bukan disitu itu adalah kenyataan sejarah yang tidak bisa atau sulit dihindari poinnya adalah bagaimana sistem itu tidak mendiskriminasi agama dan keyakinan warga negara yang lain jadi poin dari pendekatan hak asasi manusia sebetulnya disitu nah apalagi masalahnya sekarang saya kira Indonesia ini sudah apa ya dalam bahasa Jeremy Menchik itu dia menyebut istilahnya apa the the sacralizing the state ya sacralizing the state jadi mensakralisasi negara maksudnya apa maksudnya adalah bagaimana negara itu itu menjadi alat bagi ekspresi ketaatan pemeluk beragama jadi dengan cara apa dengan cara memasukkan peraturan-peraturan yang bernuansa agama untuk menjadi katakanlah jembatan atau tempat dimana ekspresi keagamaan ketaatan mereka itu di apa dijalankan oleh negara jadi negara adalah alat untuk menjadikan ketaatan itu di implementasikan nah kita tahu sekarang ya view research center sekarang itu yang merilis surveinya tahun julie 2020 baru-baru ini itu menempatkan Indonesia sebagai negara paling religius karena 98% responden di Indonesia menyatakan bahwa agama itu menjadi sangat penting bagi kehidupan mereka nomor 2 Filipina gitu dan ini meningkat dari tahun 2017 waktu 2017 itu responden yang menyatakan agama penting bagi kehidupan mereka itu sekitar 93% sekarang menjadi 98% nah atas temuan itu saya menganalisis bahwa itulah keberhasilan islamisasi atau atau peran pemerintah untuk sejak masa reformasi sampai sekarang mendorong atau membiarkan setidaknya apa islamisasi atau agamisasi kebijakan-kebijakan publik di Indonesia dan itu kemudian apa namanya berhasil nah jadi kembali kepada isu sekularisasi Cak Nur Cak Nur ada satu istilah yang saya juga sebetulnya catat di sini yang dibuat oleh Col Durham Junior Cak Nur sama membedakan antara sekularisme dengan sekularisasi tapi Col Durham Junior ini membedakan antara sekularisme dengan sekularitas jadi tidak sekularisasi tapi sekularitas apa maksudnya sekularitas itu adalah satu usaha negara untuk berusaha netral terhadap setiap agama dan keyakinan yang ada dan menurut Col Durham Junior ini sekularitas ini adalah salah satu cara terbaik di dalam menjamin hak beragama berkeyakinan jadi dia bukan memisahkan kehidupan agama dan negara tapi sebetulnya berusaha melayani atau menerima agama setiap agama dan keyakinan dan itu menurut dia cara yang paling baik dan saya kira gagasan sekularis Cak Nur itu sebetulnya adalah dalam kerangka itu jadi bukan sekularisme dalam pengertian meminggirkan agama tapi bagaimana mendorong agar nilai-nilai agama yang universal itu bisa mempengaruhi ruang publik Indonesia tapi berdasarkan prinsip-prinsip umum itu yang saya baca dari beberapa tulisan beliau apa namanya tentang itu nah sekarang masalahnya adalah memang tidak mudah untuk mengimplementasikan gagasan sekularitas atau sekularisasi itu karena kita sekarang berhadapan pada aspek-aspek detail dan disitulah sebetulnya negosiasi kita atau negosiasi yang abadi menurut saya dalam konteks negara bangsa di Indonesia jadi misalnya begini bagaimana cara kita menegosiasikan tuntutan dari sebagian pihak untuk mengislamisasi atau mengagamaisasi kebijakan publik di Indonesia disitu kita harus menegosiasi mana yang paling mungkin bisa dinegosiasikan dan tidak bisa dinegosiasi apakah itu bertentangan dengan prinsip akasasi manusia atau tidak dan sekarang proses ini terus berlangsung dan dalam wilayah itu kita sebetulnya akan akan terus bernegosiasi bagaimana cara apa namanya negara bersikap netral nah terakhir kita juga menyadari ya bahwa putusan MK itu itu juga sebetulnya dalam kasus undang-undang admin duk ya tentang KTP penghayat kepercayaan atau identitas penghayat kepercayaan itu kan memang MK itu telah memutuskan menerima mengabulkan tetapi apa yang sebetulnya buat saya penting adalah sebetulnya putusan itu tidak mengubah posisi aliran kepercayaan menjadi sesuatu yang setara dengan agama jadi negara tetap membedakan antara agama terutama agama yang lima dengan aliran kepercayaan dan disitulah apa itu dikabulkannya uji materi tentang aliran kepercayaan jadi saya tidak yakin kalau posisinya mengubah setara hak antara aliran kepercayaan dengan agama itu juga menurut saya sesuatu yang agak sulit karena tadi posisi negara sudah mengambil sikap untuk membedakan antara aliran kepercayaan agama yang apa itu yang yang besar atau agama yang belum diakui seperti di dalam undang-undang undang-undang admin duk nah saya kira bagi kita-kita atau para katakanlah murid atau pendukung gagasan Cak Nur dalam konteks sekularisasi tanpa sekularisme menurut Cak Nur adalah dimana berjuang supaya negara tetap netral dan itu posisi penting dan strategis kalau kita mau mengurangi pelanggaran berbagai pelanggaran kemerdekaan beragama berkeyakinan tentu saja ada aspek lain misalnya law enforcement apalagi non sikap layanan publik yang non diskriminatif terhadap agama dan keyakinan saya kira untuk sementara itu dari saya Mas Rozi mudah-mudahan masih atau memberi insight terima kasih terima kasih Mas Alam ada banyak saya kira ada banyak sekali poin yang bisa kita diskusikan lebih lanjut tadi menyebut soal soal pemerintahan Jokowi yang dibandingkan dengan priori sebelumnya itu justru di awal malah lebih berani ketimbang sekarang kalau lihat jumlah pelanggaran kebebasan beragamanya itu nah kemudian tadi juga disempat disinggung soal konsep penting dari Cah Nur tentang sekularisasi yang ini satu konsep yang kerap kali disalahpahami jadi orang sudah di dalam pikirannya bahwa sekularisasi adalah sekularisme jadi tanpa membedah lebih jauh apa yang membedakan antara dua gagasan tersebut bahkan kemudian tadi kalau mas Alam menyebutkan pemikir salah satu pemikir Koldurham itu juga kan bahwa bahwa ya persis pada posisi itulah sebetulnya bukan agama tetapi memberi porsi bahwa nilai-nilai agama itu masuk di dalam ruang-ruang kehidupan publik jadi dalam proses pemerintahan di dalam organisasi segala macam itu dimasukkan diinsetkan semangat-semangat keagamaan itu nah saya ingin buka pertanyaan mungkin disini ada berapa teman yang sudah sudah mulai niti pertanyaan yang pertama soal ini mas Alam soal apakah bisa gak dibilang ini kan sejak tadi 2007 sampai terakhir itu ada banyak 2015 saya kira kemudian muncul lagi di 2017 itu banyak sekali perda-perda syariat yang yang katakanlah memancing kontroversi ya nah bisa gak dibilang itu boleh gak dibilang sebagai problem dari kebebasan beragama kita di Indonesia jadi sebetulnya dia menyalahi menyalahi konstitusi juga karena karena dia apa ya karena gak mengakomodir semua undang-undang kan dia sifatnya harus berlaku untuk semua orang semua agama kalau kewajiban kewajiban sholat tepat waktu atau berbuddhaan syariah itu kan betul-betul meskipun ada jaminan ini hanya untuk muslim tetapi itu kan jadi problem gimana mas Alam ya justru disitu titik masalah jadi satu sisi demokrasi dan kebebasan beragama itu membolehkan setiap orang untuk mendesakkan gagasan pemikiran pandangan keagamaan untuk mempengaruhi proses berjalannya pemerintah dan kenegaraan jadi justru kita harus bersyukur dengan ruang demokrasi karena dengan adanya demokrasi setiap orang boleh mendorong menyampaikan aspirasi untuk apa namanya agar aspirasi mereka terpenuhi bahkan kita kita punya pengalaman kan sejarah pada masa reformasi ada usaha-usaha untuk mengembalikan Pancasila mengembalikan piagam Jakarta ke dalam Pancasila dan itu sesuatu yang wajar di dalam konteks demokrasi nah justru disitulah peran apa yang saya sebut sebagai disitulah problem atau tantangan negosiasi kita bagaimana menegosiasikan batas-batas yang bisa kita negosiasikan dan bagaimana batas-batas yang tidak bisa dinegosiasikan misalnya saya kira yang paling jelas tentu mengubah dasar negara itu agak sulit tapi kalau memasukkan regulasi-regulasi bernuansa agama mungkin masih lolos masih bisa terjadi dan justru nanti disitu akan terjadi perdebatan misalnya begini jika undang-undang zakat dimungkinkan disahkan oleh pemerintah maka menurut saya logikanya adalah boleh jadi atau seharusnya kita juga membolehkan orang-orang lain atau pihak lain misalnya mengajukan undang-undang kolekte bagi apa namanya komunitas agama itu sebagai satu model ke apa ke keadilan ya meskipun saya tidak yakin itu akan dilakukan tapi itu poinnya jadi selalu ada batas negosiasi tentu saja sebagian bisa kita katakan itu melanggar kami sendiri misalnya berpandangan regulasi-regulasi yang hanya mengatur satu agama tertentu itu bersikap bersifat diskriminatif seharusnya misalnya buat bagi 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 saya misalnya ya apakah tidak lebih universal kalau misalnya zakat itu undang-undang zakat itu dipayungi oleh undang-undang yang sifatnya lebih umum jadi dia memayungi zakat memayungi apa itu bukan ceriti ya kewajiban-kewajiban keagamaan yang lebih universal sehingga dia tidak mendiskriminasi hanya satu atau dilakukan untuk satu agama atau satu keyakinan tertentu jadi kan tidak adil juga kalau pajak kita oleh orang yang beragam agama hanya mengurus satu satu agama atau satu keyakinan tertentu jadi itu tapi itulah batas negosiasi kita bukan batas tapi ruang di mana kita harus melakukan negosiasi apa yang dimaksud sesuai dengan Pancasila sejalan dengan hak asasi manusia atau tidak dan disitu saya kira hal yang agak complicated seperti yang sudah kita alami kita misalnya melakukan kritik terhadap undang-undang jaminan produk halal yang juga hanya mengatur satu agama tertentu dan itu bisa mendiskriminasi pemeluk agama yang lain kalau mau membuat ya harus aturan yang memayungi seluruh agama dan keyakinan itu yang baru itu kemudian bisa disebut sebagai aturan yang non-diskriminatif tapi kita sebetulnya punya punya banyak payung hukum dalam soal ini misalnya undang-undang lainan publik itu menyediakan tentang prinsip non-diskriminasi ASN itu juga apa namanya menyediakan prinsip atau memandatkan agar ASN itu juga bersikap non-diskriminatif tidak hanya menghususkan satu agama dan satu keyakinan tertentu nah ini kan problemnya kan seperti itu mas Alam jadi maksud saya gini kalau tadi disebut bahwa ada banyak sekali pelanggaran tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan itu kan karena ada itu masih melakukan praktik diskriminasi terhadap agama lain nah maksud saya oke lah kita kan disebut ini adalah ini adalah keberhasilan soal islamisasi atau agamisasi nah tapi problemnya adalah pemerintah ini kan apa ya apa yang harus kita lakukan maksud saya gini ini kan problemnya pemerintah berganti rezim berganti problemnya tetap sama gitu punya jaminin konstitusi artinya itu kan yang paling tinggi yang paling kuat bahwa orang itu di jam yang sebelumnya yang soal Cigugur di teman-teman sudah webitan mereka yang mau membangun makam keluarga makam untuk Rama itu tetap gak bisa karena dianggap sebagai situs padahal ini adalah makam keluarga makam leluh untuk orang yang mereka hormati nah di batas itu aja di tanah mereka saja mereka masih di distribusi ini dimana masalahnya ya ini masalahnya memang kompleks ya kalau kita bicara kasus per kasus sangat kompleks tergantung masalahnya bisa level pusat atau bisa level daerah tapi poin saya dalam posisi ini karena sedang mendiskusikan bagaimana posisi negara maka kalau saya ditanya bagaimana caranya menurut saya strategi paling strategis dalam kasus jaminan kebiasaan beragama itu adalah merevisi undang-undang PNPS tahun 65 agar lebih netral dan tidak masuk kepada perkara agama yang sesat atau tidak sesat ini nanti ini berimplikasi kepada tidak berlakunya undang-undang admin dalam kasus ada agama yang belum diakui dan posisi kepercayaan dan agama itu menjadi lebih setara jadi kalau saya ditanya dalam posisi gambar besarnya saya kira itu yang paling strategis tapi masalah kasus cigugur dan masalah yang lain-lain itu kan sebetulnya juga berlevel-level masalahnya atau bertingkat-tingkat ada paling tidak itu ada beberapa pendekatan pertama itu menyangkut soal sejauh mana kapasitas pemerintah baik pusat maupun daerah yang kedua mengenai law enforcement baru yang lain adalah menyangkut soal regulasi-regulasi yang diskriminatif tapi dalam beberapa hal kalau regulasinya masih diskriminatif ya dia dapat berimplikasi pada tindakan-tindakan yang diskriminatif tapi dalam sesuatu yang tidak ideal ini itu justru kita juga menemukan kepala-kepala daerah yang memiliki terobosan untuk terus menjamin kemerdekaan beragama misalnya wali kota Bekasi Rahmat Effendi yang dulunya itu merah dalam kasus KBB tapi dengan komitmen dia berusaha memenuhi prinsip jaminan KBB kemudian ada di Palu lalu ada di Manado jadi ya memang masalahnya akan sangat konteksual tapi ada masalah yang mendasar ada masalah yang turunan tadi ya ada law enforcement ada ada apalagi ada kapasitas pemerintah bisa jadi aturannya jelas ya misalnya ya setiap orang harus mendapat KTP kan tapi bagaimana dengan Kuningan yang ada kebijakan ASNnya tidak membolehkan Ahmadiyah mendapatkan KTP padahal di seluruh di luar Kuningan itu semua mendapatkan KTP jadi ini soal kapasitas soal kemauan dan soal visi juga jadi kalau pertanyaannya bagaimana tentu tergantung level masalahnya tapi secara umum saya ingin mengatakan ada problem dasar posisi negara dan ada hal yang lebih kaswistik yang bisa kita lihat saya mau kita ada tanggapan dari Ibu Alida Basir kebebasan beragama bukan untuk agama lain saja tetapi juga untuk penganut muslim perlu kebebasan dalam melaksanakan syariat agama sesuai pemahamannya gimana tanggapan ya itu betul sekali jadi tadi ada yang disebut sebagai forum internum forum internum itu juga berkaitan dengan memilih tidak memilih mazhab tertentu misalnya memilih memilih sunni memilih syiah memilih ahmadiyah memilih itu itu bagian dari kebebasan beragama berkeyakinan dan ini tidak boleh diintervensi oleh negara atau oleh masyarakat negara hanya dapat mengintervensi ketika dia ketika ekspresi itu ekspresi hak beragama itu mengancam hak dasar orang lain membatasi atau mengancam kesehatan publik moral publik dan lain-lain jadi itu negara dapat jadi yang dibatasi itu bukan keyakinannya tapi ekspresinya sederhananya begini contoh saja dalam kasus covid-19 setiap kita itu kan dijamin haknya untuk beribadah di tempat ibadah masing-masing tapi karena ada virus atau covid-19 yang mengancam kesehatan publik masyarakat negara boleh membatasi dengan cara apa dengan cara membuat kebijakan supaya umat beragama itu tidak beribadah di tempat ibadah masing-masing nah pembatasan semacam ini pembatasan yang sejalan dengan prinsip pembatasan jadi itu tapi pembatasan itu bukan keyakinannya bukan keyakinan bahwa bahwa karena apa itu artinya gini negara tidak masuk kepada perkara keyakinannya negara hanya fokus bahwa dengan membatasi itu keselamatan kesehatan publik itu di dijamin bahwa orang mau menyatakan sholat tiga kali sholat jumat itu menjadi kafir tidak kafir itu urusan bukan urusan negara urusan negara adalah membatasi atas alasan keselamatan publik jadi betul sekali kebebasan beragama itu bukan hanya antaragama tapi juga intrabahkan individu antara satu orang dengan orang lain oke mas alam saya mau kembali ke yang tadi kita bicarakan itu kalau dari pengalaman mas alam artinya mengawal kasus kemudian menulis laporan artinya banyak sekali itu memang paling dominan sebab terjadinya pelanggaran itu karena kapasitas penyelenggaran negara atau karena law enforcement tadi atau apa problem apa yang lain misalnya politik takut asli saya kira ya kalau kita menggunakan pendekatan hak asasi manusia maka tidak ada tidak ada institusi lain yang paling bertanggung jawab selain negara tentu negara itu dalam beberapa levelnya dalam hal ini adalah pemerintah ya bisa yudikatif eksekutif dan legislatif jadi artinya apa artinya sebetulnya hitam putihnya kebebasan beragama di Indonesia atau di banyak negara itu adalah ditentukan oleh hubungan atau peran dari negara dari posisi atau peran negara terutama pemerintah bahwa terjadi gejolak yang yang apa yang mengakibatkan kebebasan dilanggar oleh warga negara itu iya tapi biasanya itu berkaitan dengan posisi atau peran negara makanya makanya ini kok jatuh terus makanya makanya kan ada istilah failure state negara gagal dalam menjamin hak asasi manusia itu artinya betapa pentingnya negara di dalam posisi ini meskipun kita juga tidak harus menutup mata bahwa peran negara itu ditentukan oleh apa namanya oleh oleh dinamika dinamika masyarakat nah menjawab ini sebetulnya saya tertarik sekali dengan analisisnya Pak Greg Filly ya tentang posisi pemerintah terhadap Ahmadiyah jadi dalam tulisan dia tahun 2012 kalau tidak salah itu dia mengatakan begini jadi bertindak atau tidak bertindaknya pemerintah itu bergantung pemerintah melihat posisi apa yang disebut sebagai kelompok mainstream jadi kalau kelompok mainstream meresui tindakan diskriminasi terhadap kelompok tertentu dalam hal ini Ahmadiyah misalnya itu biasanya negara pemerintah ikut nah dalam kasus Ahmadiyah itulah yang terjadi menurut Pak Greg Filly karena mainstream itu merestui tanda kutip diskriminasi terhadap Ahmadiyah maka pemerintah mengambil jalan yang diskriminatif terhadap komunitas Ahmadiyah bahkan dia kemudian mencoba melihat hasil survei kalau tidak salah itu hasil world value survei yang membandingkan yang membandingkan antara Indonesia dengan Pakistan yang rupanya itu yang melihat Ahmadiyah sebagai kelompok sesat dan bukan Islam itu lebih tinggi di Indonesia ketimbang Pakistan itu itu menarik itu jadi karena itu kata dia wajar kalau kemudian posisi Ahmadiyah mengalami diskriminasi di Indonesia jadi poin saya adalah negara atau pemerintah bisa berubah biasanya berkaitan dengan perubahan posisi di level arus utama bisa jadi NU Muhammadiyah atau yang lain-lain dan kita bisa berkaca dalam kasus RUU sorry revisi Undang-Undang Ormas kan dalam kasus HTI misalnya yang itu saya kira sebagian didukung oleh organisasi-organisasi besar dan karena itu memberikan kepercayaan diri bagi pemerintah mengambil sikap oke sebentar ini ada tanggapan dari siapa ini nah ini masih selanjutan dari Bu Walida jika kita memiliki alasan diskriminasi terhadap yang berbeda keyakinan kesannya seakan kita harus ngalah demi kepentingan agama lain padahal intinya adalah kebebasan menjalankan berkeyakinan masing-masing ya saya tidak tahu mengalah itu dalam kasus apa ya tapi bukankah dalam berbangsa dan bernegara itu selalu ada titik kesepakatan bersama berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Dasar justru itu poinnya jadi mengalah untuk apa ya mengalah untuk memenuhi hak dasar apa namanya orang lain dan saya tidak tahu dalam kasus mengalah apa ya yang kemudian melanggar hak kita gitu ya melanggar kebebasan dasar kita itu yang perlu saya belum begitu jelas tapi saya mau menyimpulkan saja bahwa mengalah itu bisa jadi kita perlu mengalah karena karena itulah amanat Undang-Undang ini sama dengan tanda kutip mengalahnya founding father kita di dalam perumusan Pancasila kan inginnya inginnya dengan tujuh kata dalam piagam Jakarta tapi karena terjadi penolakan dari komitas tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat yang lain maka founding father kita itu secara bijaksana tanda kutip mengalah dan menerima Pancasila tanpa tujuh kata mungkin membantu itu gimana kalau konteksnya ada law enforcement mas Alam itu misalnya polisi katakanlah polisi faktor negara juga polisi yang sejauh mana sejauh mana pemahaman keagaman mereka masing-masing dalam meningkat kasus beragama jadi sebetulnya basisnya itu basisnya lebih kepada ya polisi kalau konteksnya itu itu soal pemahamannya tentang kebebasan beragama atau atau soal ininya soal apa tadi mainstream suara mainstream itu ya saya kira pertanyaan jawabannya memang tidak tidak tunggal ya satu sisi memang ada semacam pandangan umum mengenai bahwa kalau urusannya agama itu adalah urusan yang sangat apa itu sensitif dan karena itu harus melibatkan tokoh-tokoh agama atau organisasi-organisasi seperti kalau di Islam itu ada majelis ulama Indonesia untuk menentukan apakah seseorang sesat atau tidak sesat gitu ya padahal fatwa itu memang hak setiap apa itu komunitas beragama tapi dia tidak dapat tidak dapat tidak dapat dijadikan hukum positif gitu ya dan dia mengikat bagi umatnya tapi tidak dapat dijadikan oleh pemerintah sebagai hukum positif jadi itu soal mindset tapi juga ada problem lain soal politik juga gitu politik di tingkat apa itu elit gitu ya dan kita bisa lihat itu misalnya dalam kasus penodaan agama yang petuduhan atau dakwaan pendakwaan ya tuntutan ya untuk memenjarakan Ahok dalam karena terkait dengan penodaan agama itu sebetulnya juga menunjukkan ada ada proses politik yang tidak bisa kita elakkan di dalamnya meskipun dari situ kita belajar bahwa kepolisian waktu itu dengan jelas menyatakan kepada publik bahwa mereka tidak tidak menjadikan fatwa MUI sebagai hukum positif gitu ya itu saya kira satu kemajuan tapi kan di luar itu ada proses politik yang kelihatan jadi satu ada problem mindset yang kedua ada proses politik dan yang ketiga itu ada kapasitas juga gitu ya misalnya gini dalam kasus ujaran kebencian bagi saya kasus ujaran kebencian ini penanganannya masih belum cukup efektif karena dia hanya menyasar atau memproses kasus kasus yang sebetulnya bukan dalam derajat sangat bermasalah kalau kita baca rabat plan of action yang dibuat dan diakomodasi oleh PBB itu kan jelas sekali mana kasus-kasus yang dia dalam derajat tinggi harus dibatasi yaitu kasus-kasus ujaran kebencian yang menyerukan atau mengadvokasi kekerasan terhadap kelompok tertentu tapi kalau hanya misalnya saya yang punya follower kecil lalu menyatakan kepada pejabat tertentu berbau ujaran kebencian seperti keyakinannya dan lain-lain itu sebetulnya tidak perlu dipidana justru yang harus diproses itu adalah ketika ada tokoh-tokoh agama atau pejabat atau siapapun yang menyerukan kekerasan katakanlah terhadap Ahmadiyah atau terhadap Syiah di tempat terbuka itu yang justru wajib dibatasi atau diambil tindakan karena potensi terjadinya hate crime atau kejahatan kebencian itu lebih besar ketimbang yang pertama itu contoh soal soal kapasitas bukan kapasitas tapi pendekatan jadi mana tindakan-tindakan yang harus dilakukan dan mana yang tidak dilakukan contohnya dalam kasus yang lain kepolisian kadang dulu kritik kita adalah kepolisian sering mengevakuasi korban tetapi tidak mencegah orang yang melakukan kekerasan jadi kan itu sebetulnya terbalik inginnya idealnya adalah kepolisian mencegah orang melakukan kekerasan lalu melindungi korban ini nah jadi itu tapi ini juga agak menarik karena saya pernah juga itu sambil bergurau kepada dalam satu pertemuan dengan kepolisian pak kok kalau dalam kasus SDA ya kasus konflik sumber daya alam itu polisi lengkap loh pak bahkan pakai senjata itu bahkan mereka yang demo aja bisa langsung diangkut tapi mengapa dalam kasus kelompok minoritas itu sebaliknya jadi apa yang membedakan pendekatan ini jadi itu saya kira ada anomali-anomali yang menjadi PR kita bersama jawabannya banyakkan rumput yang bergoyang saya nunggu jawabannya jadi mau klarifikasi yang tadi yang statementnya ibu Alida Basir jadi sebetulnya bukan kadang kita harus mengalah tetapi gini maksudnya jadi kita sering memakai alasan diskriminasi memakai alasan diskriminasi terhadap yang berbeda keyakinan itu kesannya seolah kita harus mengalah demi kepentingan agama lain padahal kan bukan itu adalah kebebasan keyakinan masing-masing jadi kalau ada yaudahlah kita ini dulu gitu mungkin itu bukan maksudnya tapi kita kan sama-sama hidup kita sama-sama bayar pajak kita sama menjalankan ini di bawah konstitusi yang sama kita juga punya kebebasan untuk menjalankan ibadah masing-masing mungkin maksudnya itu saya agak 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 ke 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 Bu Alida tadi betul-betul tapi itu memang itu memang saya kira sering terjadi di dalam cara pandang kita ya misalnya dalam kasus perdebatan Pancasila saja sampai sekarang ini gitu ya itu kan sering muncul narasi bahwa tidak digunakannya piagam Jakarta itu adalah pemberian dan itu adalah hasil dari umat Islam yang besar ini mengalah bagi jadi itu menurut saya bisa dipahami karena itu juga muncul di dalam narasi-narasi kita ya ya satu lagi satu lagi pertanyaan dari Bu Rani dikit dikit aja ini ada masih banyak yang percaya bahwa intoleransi bahwa intoleransi di negara kita nggak ada kecuali karena kepentingan politik saja gimana menurut mas Alam ya saya jadi laporan kami ya pada 2017 itu juga sebetulnya men cenderung mengatakan pandangan semacam itu artinya gini pertanyaannya dengan meningkatnya kasus-kasus intoleransi apakah sebetulnya masyarakat kita makin intoleran atau ini satu keberhasilan dari politisasi kebencian berbasis agama dan keyakinan kalau keragaman kita sudah biasa di Indonesia kita berbeda tapi mengapa intoleransi itu meningkat sekarang apakah itu bentuk atau keberhasilan dari politisasi kebencian nah kita berpandangan ini adalah bentuk dari politisasi atau keberhasilan dari politisasi agama karena di dalam proses politisasi itu ada usaha-usaha aktif dia 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 didesain dia ada orang-orang yang kita sebut katakanlah political entrepreneur yang memproduksi kebencian untuk tentu untuk apa namanya mencapai tujuan-tujuan politik waktu kita sudah habis saya khawatir ini mati jadi saya harus sudahi terima kasih mas Alam atas waktunya mohon maaf tidak semua tanggapan dan pertanyaan bisa diwakilkan dijawab hari rambut kita ketemu dengan Kiai Alam Utriza yakin kita akan bicara tentang humanisme dalam pemikiran cahadar terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati